Khusus penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua menetapkan mantan Kadif Propampolri, Irjen Paul Verdi Sambo sebagai tersangka. Verdi Sambo diduga telah memerintahkan berada E atau berada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua hingga tewas. Berikut kita simak keterangan dari Kapolri, Jenderal Paul Listio Sikit Prabowo. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penimbaan terhadap Saudara C yang menganggapkan Saudara C meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS Saudara E telah mengajukan Cisi dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara C ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak terkait apakah Saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penimbakan saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan tiga orang tersangka yaitu Saudara RE Saudara RR dan Saudara KM tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim SUS telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.